Di Grand Prix, kita kembali di Indonesia. Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat disebut berpotensi tinggi untuk jadi proyek terbengkalai. Tempat tersebut baru saja sukses menjadi sejarah gelaran pertama Grand Prix of Indonesia, nama resmi MotoGP Mandalika 2022. Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansa, mengatakan infrastruktur di wilayah sirkuit Mandalika yang masih lemah hingga jauh dari pusat kota dinilai membuat minat masyarakat minim. Untuk itu, harus dipikirkan acara selanjutnya yang bisa menarik minat masyarakat ke sana. Potensi terbengkalainya itu sangat tinggi menurut saya karena itu jauh dari kota-kota besar. Kemudian, keberadaannya yang dari Pulau Bali saja cukup jauh. Harus dibuat event-event yang menarik terkait street race, kata Trubus pada Senin 21 Maret 2022. Jika tidak diadakan event lagi yang membuat animu masyarakat bergairah untuk datang ke Mandalika, pada akhirnya proyek tersebut dinilai akan menjadi terbengkalai. Olala Mandalika harus proaktif. Kalau tidak, akan terbengkalai. Dan jadinya, cuma buang-buang anggaran belaka. Akhirnya, dihubungi terpisah pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, infrastruktur sekitaran sirkuit Mandalika harus disempurnakan, agar pada saatnya ada ajang balap lagi bisa lebih siap. Selain itu, apa yang sudah ada perlu dirawat dan dijaga. Mandalika harus ada event-event balapan lokal maupun internasional yang bisa menghasilkan pemasukan buat pengelola. Kalau tidak ada, uangnya dari mana? Tapi BN atau Pertamina suruh ngucurin uang terus. Ya, nggak bisalah. Jadi, harus bisa sendiri untuk membiayai diri. Uangnya. Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia mendapat kontrak 10 tahun untuk menggelar MotoGP dari penyelenggara Dorna. Hal ini juga yang diharapkan Menteri BUMN, Eric Topit. Terima kasih.